Hai di video ini kita bahas apa itu tensorboard tensorboard apaan sih ada internet mesin cerdas apa ini teknologi teknologi Oke kita akan masang tensorboard di aplikasi atau di script kita notebook kita di collab karena tensorboard itu kalau di di localhost gampang tapi kalau di collab agak beda kita akan coba lihat langsung di contoh saya saya buka autoencoder ya Anda cari di video saya yang buat autoencoder atau klik linknya di atas ini itu kita buat autoencoder yang simple tapi kita akan pasang tensorboard di autoencoder itu ya baik kita contohkan autoencoder nya udah saya buka di ini ya notebooknya di sini ini sudah ada modelnya model yang tinggal dikompal lalu kita akan melihat tabel ini ya saya di contoh itu ngasih contoh lihat lossnya seperti ini perkembangan lossnya ini cepat ya jadi kita nggak akan lama-lama Oke untuk membuat tensorboard yang buat belum tahu tensorboard itu apa tensorboard itu adalah satu utility atau satu tools buat visualisasi yang dikembangkan oleh tensorflow dan dia sebenarnya satu paket dari tensorflow nya cuma karena biasanya dipakainya kalau yang orang yang biasa nulis program tensorflow itu bisa langsung pakai tapi karena kita pakai nya dari Google collab dan keras ada trik khusus untuk memakainya jadi disitu bisa Anda bisa visualisasikan macam-macam sebenarnya tapi saya cuma untuk ngeluarin tensorboard nya aja yang akan saya tunjukkan di video ini ya yang bisa dilihat di sini adalah begitu kita lagi training selama training mungkin kan training waktunya lama ya mungkin bisa jam-jaman atau mungkin sampai harian nah disitu bisa melihat perkembangan bagaimana antara loss dengan akurasinya oke kita lihat di paling atas aja kita kita tambahin aja langsung nggak usah nggak usah di tengah-tengah intinya kita harus menambahkan seperti ini ya pip install dulu tensorboard collab tekan install dulu ini Oke lihat ke jalan pelan-pelan dia Hai Oke setelah kita install collabnya eh apa tensorboard collab kita akan import ya import ininya import library-nya tensorboard collab seperti ini import huruf besar tensorboard collab lalu koma tensorboard collab callback callback ya lalu kita bikin kita bikin ini TBC sama dengan tensorboard collab kita nyalakan ini kita panggil objeknya kita buat objek baru Oke kita panggil dan jalan ya mesinnya tidak ada error Nah kalau sudah keluar seperti ini dia akan nunggu suruh nunggu 8 second nanti ada link yang kita bisa klik Nah jadi dia sebenarnya bikin tunnel pakai ngrok namanya namanya tapi kita ini di background nggak udah udah nggak tidak perlu lagi di style jadi ada link ini kita tinggal klik aja nanti URL nya kebuka seperti ini jadi kita sudah tensorboard sudah siap ya semudah itu tapi ada satu lagi yang kita bisa tambahin di function kerasnya jadi ini modelnya ya model apa model jaringan syaraf tiruan kita modelnya seperti ini nah di bagian fitnya kita harus tambahkan callback callback sama dengan tensorboard collab oh sorry kita masih kita pasang di sini ya tensorboard ini kita enter aja biar kelihatan callback tensorboard collab callback dalam tanda kurung TBC karena tadi kita panggil objeknya TBC ya Oke kita akan jalanin satu-satu dari atas sinya sudah siap untuk dijalankan kita enter lagi kita enter kini Summary nya lalu kita akan masuk ke training ya perhatikan ya begitu training Oh tensorboard collab ada masih ada error endless unsupported operant type for tensorboard collab callback and apa yang salah itu tulisannya salah eh mesti pakai tanda Oh sorry sorry ya ya mesti pakai danda dalam ini dalam kotak ini ya penuhnya kurung kotak kalau anda dapat error seperti itu pakai tanda kurung kotak Oke kita lihat jalankan lagi Oke mulai training ya mulai training normal seperti biasa karena ini juga mudah cepat ya langsung jalan dia kita lihat di tensorboardnya mestinya mulai update kita bisa klik refresh kalau mau dan kita akan lihat grafik ya seperti itu ya ini sangat ini langsung jadi live jadi setiap 30 second sih di update satu kita bisa klik refresh ini biar agak cepat jadi seperti ini ya loss yang bagus itu nanti ini dia turun pelan-pelan lama-lama agak lebih lambat gitu ya mungkin dari curam dulu lama-lama lambat tapi baiknya turun terus demikian juga dengan aku akurasinya kalau ada kelihatan kayak loncat-loncat naik turun naik turun naik turun itu ada parameter yang mungkin anda belum cocok dan coba disesuaikan lagi jaringan sarafnya jadi kalau sudah seperti ini kita udah bisa lihat perkembangan ininya ya perkembangan sewaktu lagi training ya sampai itu dulu tensorboard semoga bermanfaat klik like dan klik subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau kliknya yang mana duluan mana urutan-urutannya mendingan kamu subscribe aja daftar di Eliademi linknya ada di deskripsi yang bawah kamu daftar disitu gratis nggak ada biayanya juga bisa ikutan grup WA nya untuk komunitas School of AI ya daftar